Intro Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil secara resmi muka musawarah wilayah atau muswil kedelapan DPW LDI Provinsi Jawa Barat secara daring di Grand Hotel Pernager, Jalan Asia Afrika, Bandung. Muswil yang dilaksanakan secara semi-daring tersebut dihadiri 200 orang lebih. Mereka tersebar di studio utama dan 27 studio mini DPD LDI Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Ritwan Kamil memuji dakwah LDI yang turut membangun karakter masyarakat Jawa Barat. Menurutnya, dakwah LDI senada dengan target pembangunan pemerintah Jawa Barat yang didetik beratkan pada infrastruktur dan rohani masyarakat. Sehingga tercipta Jawa Barat juara lahir dan batin. Ia membuka diri kerjasama antara LDI dengan Pemprov untuk membangun Jawa Barat. Sama-sama membantu, menolong ya. LDI bahagia, Gubernur Jawa Barat juga bahagia. LDI-nya merihatin bersedih ya, saya juga pasti bersedih. Sementara itu, Ketua Umum DPD LDI, Krismoto Santoso, meminta DPD LDI Jawa Barat berkontribusi dan memberi solusi terhadap berbagai masalah bangsa. Kita perlu ekstra keras dalam bekerjaan ini. Bukan hanya sekedar ekstra kerja keras, super ekstra barangkali. Karena kalau tidak itu kita kejar, kalau itu tidak kita kejar, permasalahannya adalah kita akan selalu ketinggalan. Bukan hanya LDI, seluruh bangsa Indonesia. Maka saya mendorong LDI, programnya harus betul-betul implementatif untuk kondisi pandemi COVID ini, program kerja yang disusun. Kemudian pimpinan yang dipilih, ada orang-orang yang memang mau bekerja keras dalam rangka membangun, terutama membangun umat ini. Busul 8 LDI Jawa Barat menetapkan Biki Harun yang terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Periode 2020-2025. Sebagai nakoda baru, Biki harus diharapkan dapat membawa LDI lebih tanggap dan responsif dalam kontribusinya membangun Jawa Barat. Terima kasih.